Nah aplikasi dari DWT itu bisa kita lihat di diagram block ini Jadi ini adalah diagram block untuk audio watermarking Yang di atas ini adalah proses embedding atau penyisipan Dimana ini adalah audio asli Kemudian yang disini audio yang sudah disisipkan Yang di bawah ini adalah watermark yang akan disisipkan ke dalam host audio Kemudian yang di bawah ini adalah proses ekstraksi Proses untuk mengambil kembali watermark dari audio yang sudah disisipkan watermark itu Nah kita bisa lihat bahwa proses penyisipan secara keseluruhan itu adalah seperti ini Ada block yang melakukan proses transformasi dan ekstraksi dari host audio Ini ya disini Tiga block Dan ini tentu saja harus dibalikan kembali dengan inverse nya disebelah sini Demikian juga dengan watermark Watermark pun ini diubah atau diekstrak dulu datanya Sehingga kita mendapatkan data inti, data paling penting dari watermarknya yang nanti disisipkan Dengan demikian ukuran watermarknya itu bisa lebih Lebih kecil lagi Dengan proses ini Dan jauh lebih tahan terhadap serangan ketika dilakukan proses ini Setelah kecil, dimakin kecil lagi dengan CS Dengan compressive sampling Dikompresi lagi Jadi setelah disini diekstrak Kayak jeruk ya seperti jeruk Ekstrak jeruk itu kan pasti lebih sedikit lebih ringan dibandingkan jeruknya Nah jadi kalau disini misalnya jeruk Jeruk satu buah Satu buah jeruk Kemudian ini diambil kulitnya Kemudian dengan FFT ini diambil Kulit dalamnya Yang ada serat-seratnya itu Kemudian dengan SVD Bijinya dibuang Jadi tinggal sarinya saja Nah tinggal sarinya saja Kemudian yang watermark juga sama Kalau misalnya watermark itu jambu Jambu ini Bijinya, bukan bijinya Kulitnya dibersihkan dulu Misalnya disini Kemudian setelah kulitnya dibersihkan Dibongkar isinya Dan bijinya dibuang Kemudian disini Diblender dan diambil cuma Perasannya saja Nah baru kemudian setelah itu Dilakukan proses penisipan Sari jambu ke dalam Sari jeruk Sehingga menjadi jus jambu jeruk Nah jadi campuran antara Jus jambu jeruk setelah disisipkan Nah CS ini Compressive sampling Itu tugasnya berfungsi untuk Mengkompresi Watermark Yang boleh jadi mungkin ukurannya besar Kita pengen ukuran watermarknya Cukup besar Tapi ternyata gak cukup ke host audio Sehingga dikompres Ekstraknya diambil Kemudian dikompres juga Nah tinggal ditambahkan header Untuk Fungsi header ini adalah untuk Mengetahui posisi watermark Di host audio Karena boleh jadi disimpannya Disisipkannya mungkin tidak di detik ke 0 Mungkin di detik ke 1 Atau di detik ke 2 Kita gak tahu Nah sehingga perlu ada header Untuk Menandai Ada di mana posisi pertama watermark itu Nah baru kemudian semuanya Rangkaian gerbong ini Jadi misalnya ini kereta gitu ya Gerbong pertama Paling depan itu Headernya Gerbong berikutnya itu adalah Watermarknya Yang sudah di Kompresi sampling Nah semua gerbong kereta itu Kereta watermark itu Itu disisipkan Kedalam host audio Setelah disisipkan disini Dengan metode Dengan beberapa metode Disini ada QEM SMM Nah CS kemarin sudah saya Periksa lagi CS disini itu sebenarnya adalah Mengkompresi watermarknya Jadi Sebenarnya embeddingnya itu Kalau dengan CS Gak ada ya Gak bisa Jadi kalau misalnya ada yang tugas akhirnya CSnya sebagai embedding Itu mungkin diganti CSnya pada watermark disini Jadi ini sebenarnya gak ada Kalaupun ada Saya gak tahu Apa bagaimana metodenya Nah tapi saya cek Belum ada paper yang menjelaskan CS itu bisa sebagai Proses penyisipan Jadi CS itu disini Dia mengkompres Watermarknya Nah baru setelah itu Sinyalnya disini itu Belum selesai ya Jadi Sinyal yang ada disini Itu belum selesai di Kita mendapatkan audio Yang sudah terwatermark Jadi kalau kita dengar suaranya Yang gak akan jelas disini Sehingga perlu di inverse lagi Dengan Kebalikan dari sini Kalau ini dekomposisi Kalau ini rekomposisi Atau recovery Kemudian baru IFFT Kebalikan dari sini Dan baru IDWT Nah baru kemudian Jika diperlukan Maka perlu header Untuk host Begitu ya Jadi host audionya Di depannya itu Dikasih Dikasih header Jika diperlukan Nah ini proses Penyisipan Dan salah satu blok Untuk proses penyisipan Itu disini ada DWT Fungsi DWT ini Bisa LWT Bisa DWT Bisa SWT Discrete wave light transform Lifting wave light transform Atau stationary Wave light transform Nah fungsi dari DWT LWT SWT Ini adalah Mengubah sinyal Ini banyak yang salah Di sini Mengubah sinyal Dari domain waktu Ke domain frekuensi Nah itu salah Jadi DWT LWT dan SWT Itu dia Tidak berubah domainnya Jadi tetap domain waktu Masukan Dari DWT LWT SWT Itu domain waktu Keluarannya pun Domain waktu Jadi tidak Tidak berubah Terus Apa fungsinya Kalau gitu Kalau domainnya Tidak berubah Apa fungsi dari ini Dari DWT ini Nah fungsi dari DWT LWT SWT Itu adalah Memiliki Memilih 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 daerah Memilih daerah Frekuensi yang akan Dilakukan penyisipan Jadi memilih Daerah frekuensi Yang akan dilakukan penyisipan DWT LWT SWT Sehingga kita bisa memilih Mau frekuensi tinggi Atau rendah Untuk dilakukan proses Penyisipan Dengan DWT LWT SWT Kalau di host audio Tapi kalau di watermark Kita mau memilih Watermark ini Dia lebih Lebih banyak Sinyal informasinya Di frekuensi tinggi Atau rendah Nah itu yang kita pilih Kalau watermark ini Ternyata lebih banyak Informasinya Di frekuensi tinggi Ya sudah kita pilih Frekuensi tinggi Tapi kalau dia lebih banyak Di frekuensi rendah Kita pilih Frekuensi rendah Kalau yang di bawah sini Tapi kalau yang di atas Kita memilih Daerah Atau wilayah Frekuensi tertentu Dari host audio Terserah mau di frekuensi tinggi Atau rendah Yang penting adalah Audio yang sudah di watermark nanti Itu Bisa Bisa diminimalisir Suara watermarknya Yang mengganggu Jadi watermark ini Dianggap noise Nah diharapkan Suara watermark ini Tidak mengganggu Host audio Di audio terwatermark ini Jadi tidak mengganggu Nah supaya tidak mengganggu Berarti kita harus memilih Frekuensi Keluaran DWT LWT SWT ini Yang tentu saja Tidak Mengganggu Audio Nah Kalau misalnya begitu Maka kita bisa pilih Frekuensi tinggi Tapi tidak juga Ternyata Ada yang Dipilih frekuensi tinggi Hasilnya jelek Memang bagus ininya Bagus SNR nya bagus Tapi bear nya jelek Ada kasus seperti itu Kalau memilih frekuensi rendah SNR nya jelek Bear nya tapi bagus Nah jadi serba salah Nah makanya Antara dua itu Cari yang optimal Antara frekuensi rendah atau tinggi Akhirnya dikomposisi lagi Yang tadinya dua Atau satu level Level nya satu Cuma low sama high Di dekomposisi dua kali Sehingga nanti ada dua Ada LL Ada LH HL sama HH Nanti saya jelaskan Nah itulah fungsi DWT Jadi DWT itu dia Mendekomposisi sinyal Sedemikian sehingga Daerah sinyal frekuensinya Lebih banyak Dan kita bisa memilih Daerah sinyal itu Untuk dilakukan proses Penyisipan Oke nah sekarang kita kembali lagi Konsep DWT nya Nah ini ya Jadi Saya jelasan DWT dari awal Apa DWT itu Jadi DWT ini sebenarnya Merupakan kelanjutan Dari hasil penelitian Pak Foye ini Pak Foye Pak Furir Dibasanya kalau Francis Pak Foye Begitu ya Nah transform Transformasi Foye Yang dilanjutkan Dan kemudian Dapatlah suatu transformasi Yang tidak perlu mengubah Sinyal ke dalam domain frekuensi Kita bisa memilih Sinyal di frekuensi tertentu Tanpa harus kita ubah Ke domain frekuensi Kalau Foye transform Itu dia mengubah sinyal Dari domain waktu ke frekuensi Kayak FFT DFT DCT DST Itu semuanya Mengubah sinyal Dari domain waktu ke frekuensi Maka kalau W flat Tidak perlu kita ubah Dari domain waktu ke frekuensi Cukup domain waktu ke domain waktu lagi Tapi kita Frekuensinya sudah terpisah Basis fungsinya Kalau transformasi Foye Itu adalah sinyal sinusoidal Sinyal yang periodik Tapi kalau Transformasi W flat Basis fungsinya Itu adalah gelombang yang kecil Gelombang kejut istilahnya Gelombang kejut Atau impulse Yang Dalam Dalam sekian detik Sekian mili detik tertentu Dia punya frekuensi Jadi dia punya frekuensi Tertentu Dalam sekian mili detik ini Dan punya amplituda Yang khusus Begitu ya Dan durasinya terbatas Kalau Transformasi Foye Durasinya Tidak terbatas ya Sinusoidal ini Tapi kalau ini Durasinya terbatas Nah kalau Transformasi Foye Rumusnya seperti ini Ini berarti Inverse nya ya Ini inverse dari Transformasi Foye Jadi ini adalah Sinyal dalam domain frekuensi Ini adalah Sinyal dalam domain waktu Rumusnya seperti ini Jadi kita bisa lihat Ada sinyalnya FU Kemudian ada Faktor pengali Sinusoidal Dan kosinus Ini kan kosinus dan sinus Jadi E pangkat sekian itu kan Ini sebenarnya Dia mewakili Sinyal kosinus dan sinus FFT DFT Itu isinya ada ini FFT DFT Laplace Z Itu isinya ada ini Tapi kalau DCT E nya ini diganti kos Kalau DST E nya E pangkat C nya diganti sin Gitu ya Nah bedanya disitu Sehingga kalau keluaran FFT DFT Laplace Z Keluarannya kompleks Ada imaginernya Ada real Dan ada imajinernya Tapi kalau keluaran DCT Dan DST Itu keluarannya real Karena tidak ada Z nya Nah jadi keluarannya Adalah seperti ini Keluaran dari Transformasi foyer Misalnya saya punya Sinyal seperti ini Keluarannya adalah Kita bisa melakukan Dekomposisi Sinyal Dengan frekuensi Yang berbeda-beda Nah sementara Kalau transformasi web Weblet Kita bisa lihat Ini domain waktu Tadi ini juga sama Domain waktu Tapi FU nya domain frekuensi Ini domain waktu Nah sementara Di transformasi weblet Proses Perkaliannya Nah faktor pengalinya itu Tidak periodik E pangkat C ini Dia periodik Tapi kalau di weblet Itu ada C ya Ini ada variable C Namanya Gar punya setan ya Kan gar punya setan Kayak gini ya Nah C ini ya Nah itu Dia Limited duration Jadi tidak periodik Cuma segini aja Besarnya Kecil Kemudian dikalikan Sinyal Apa Sinyal dalam domain waktu Ini ya Sinyal ini Sehingga dapatlah Hasilnya Sinyal dengan Frekuensi yang berbeda-beda Nah Seperti itu Untuk weblet transform Jadi itu bedanya dengan Transformasi Oye Nah kita juga harus Paham bahwa Dalam proses Apa Dalam proses transformasi Itu yang disebut Dengan namanya Scaling Mungkin dulu pernah belajar TF EPS WK PSWD ya Atau sudah Atau masih PSD Sudah berubah ya PSWK PSWD Nah ini di PSWK Itu ada Scaling namanya Jadi kalau misalnya Saya punya Sint A Faktor pengali A Ini satu Disini Terus saya ubah Faktor pengali A Disini Disini T per A Maksudnya T per bukan A kali T Tapi T per A A nya setengah Berarti Dia jadi 2T Nah maka Sinyalnya jadi Frekuensinya lebih tinggi Atau periodenya lebih rendah Kemudian kalau diganti A nya dengan 1 per 4 Itu menjadi Sinyal 4T Sehingga frekuensi Lebih tinggi lagi T nya lebih rendah Jadi Periodenya makin rendah Maka frekuensi Makin tinggi Scaling Ini namanya scaling Proses scaling Termasuk juga Dengan Koefisien W flat C C ini juga sama Kita bisa melakukan scaling Jadi Faktor pengali Dalam Transformasi W flat Yang C ini Ini juga bisa dilakukan Proses scaling Dengan Membagi T nya Dengan koefisien tertentu Yaitu A A nya bisa 1 Bisa setengah 1 per 4 A nya semakin kecil Maka frekuensi dia Semakin tinggi Dalam Durasi Yang terbatas ini Kemudian Selain itu Properti Properti Dalam W flat Itu tidak hanya scaling Tapi juga ada shifting Ada pergeseran Nah jadi T min k ini Min k nya adalah Pergeseran ke kanan Kalau plus k Pergeseran ke kiri Nah seperti ini Saya punya sinyal W flat asli ini Kemudian Digeser min k Maka dia akan Pergeser K sebelah Kiri Sebanyak K satuan waktu Jadi ada scaling Ada shifting Saya ulang lagi Property dari Transformasi Scaling Shifting Nah ini Misalnya saya punya Sinyal Begitu ya Nah ini saya punya Sinyal Kemudian ini ada Wave flat Ada sinyal C C T Wave flat Dengan koefisien tertentu Kemudian Sinyal Wave flat ini Digeser Begitu ya Digeser Dan dilakukan proses Perkalian lagi Jadi disini juga sama Proses perkalian Disini juga proses perkalian Tentu saja Hasilnya akan Berbeda Begitu ya Antara yang atas dan bawah Karena sinyal Dalam range ini Itu berbeda Sinyalnya Sinyal ini Setelah dikalikan ini Dan kemudian Di integralkan Itu akan Akan di dekomposisi Sehingga ada Frekuensi tinggi dan rendah Demikian juga yang ini Akan ada Sinyal yang Frekuensinya tinggi dan rendah Keluaran dari sini Nah Ini adalah proses Dimana Range nya Ditambah Jadi kalau ini Range nya Lebih sempit Kalau ini Range nya lebih lebar Scaling nya Dia lebih lebar Scaling nya berbeda Scale the wave light and repeat Yang dua ini Kalau dilakukan Dijumlahkan Dengan yang satu ini Hasilnya sama Karena Ini berawal Dan akhirnya Sama dengan Yang disini Ini kan awalnya disini Akhirnya disini Tapi dia dipecah Kalau yang ini Dia disatukan Digabung Tapi dengan wave light yang Berbeda panjangnya Durasinya Hasilnya sama Antara ini dan ini Hasilnya sama Yang membedakan Adalah di C nya Nah C nya inilah yang membedakan Amplitude nya ya C ini Nah ini saya punya sinyal Sinyal Kemudian Sinyal ini dilakukan Dikalikan dengan Fungsi C T Yang frekuensinya Lebih tinggi Atau Skala rendah Sementara Sinyal ini Yang sama Sinyalnya Dikalikan dengan C T Tapi dengan Skala tinggi Atau frekuensi rendah Maka perubahannya Akan Lambat Kita akan mendapatkan Frekuensi rendah Dari sinyal ini Kalau dikalikan Ini Sementara yang ini Kalau dikalikan dengan Sinyal C T Itu kita akan mendapatkan Sinyal yang Komponen frekuensi tinggi Dari sinyal ini Nah sehingga ini Sangat berpengaruh Terhadap Output dari Weflat Kalau yang Kalau yang ini Berarti outputnya Frekuensi rendah Kalau yang ini Outputnya frekuensi tinggi Oke nah sekarang Kalau tadi kita Sudah kita bahas Transformasi Weflat Continue Jadi ini Continue yang tadi Kita bahas ini Nah sekarang kita Masuk ke DWT Transformasi Weflat Discrete Nah kalau Transformasi Weflat Discrete Basisnya Dia adalah Sinyal Discrete Jadi bukan Sinyal Continue Sehingga Proses Perubahan Yang terjadi Atau proses Dekomposisi Yang dilakukan Itu Adalah Pangkat 2 Panjangnya Sebagai contoh Misalnya saya punya Sinyal panjangnya 20.000 Kemudian Sinyal yang panjangnya 20.000 ini Dilakukan Dekomposisi Weflat Maka keluarannya Adalah Sinyal Ada 2 Keluarannya itu Adalah sinyal Yang panjangnya 10.000 Yang frekuensi Terah Dan yang frekuensi Tigi 10.000 Seperti itu Jadi setengahnya Nah seperti ini Jadi Saya punya Sinyal asli S ini Sinyal asli Kemudian Dilakukan Proses Transformasi Weflat Discrete Maka Dia akan Dipecah Sinyalnya Menjadi Sinyal Yang frekuensi Rendah Kemudian Sinyal Yang frekuensi Tinggi Dan Panjangnya A sama D ini Keluaran Dari A sama D Itu setengahnya Dari S Nah kemudian Kita juga bisa Melakukan Proses Dekomposisinya Lebih Lebih Banyak Lagi CA1 CD1 Ini DWT Untuk Level 1 Jadi Kalau misalnya Disini S ini Panjangnya 20.000 Maka CA1 Ini Panjangnya 10.000 CD1 Juga Sama 10.000 Kemudian CA1 Juga Lagi Dekomposisi CA1 Panjangnya 10.000 Maka Setelah Didekomposisi Panjangnya Jadi berapa CA2 5.000 5.000 Nah ini Dekomposisi Level 2 Tapi Untuk yang CA1 Saja CD1 Nggak Ini Kalau Perlu Bisa Kemudian CA2 Didekomposisi Lagi Level 3 Kalau Panjang CA2 5.000 Berarti Disini Berapa Panjangnya CA3 2.500 Nah Jadi Kalau Dia 3 level Dekomposisi Maka Kita bisa Menghitung Tadi 2.500 Ya 2.000 Ke 2.500 Dibagi berapa Eh 20.000 Ke 2.500 Dibagi berapa 8 8 8 dengan 3 hubungannya Apa 2 pangkat 3 Nah Jadi Panjang Yang di bawah Setelah hasil Dekomposisi 3 kali Itu adalah 1 per 2 Pangkat N Level Dekomposisi Dari panjang Aslinya Jadi Kalau level Dekomposisinya N Maka Panjang Sinyal Setelah dilakukan Dekomposisi N kali Itu adalah 1 per 2 Pangkat N Dari Sinyal Aslinya Nah Ingat Sebelah kiri Dia frekuensinya Lebih rendah Sebelah kanan Frekuensinya Lebih tinggi Gitu ya Nah Ini Namanya Dekomposisi W-flat Yang dilakukan Secara Visualisasinya Secara pohon Bentuknya pohon Kalau mau lengkap Misalnya Ini CD1 Ini bisa dilakukan Dekomposisi Nanti disini Dekomposisi lagi Di bawahnya Sehingga lebih lengkap lagi Nah itu namanya W-flat packet W-flat Packet Dekomposisi Kalau ini Dia cuma Satu Pihak saja Cuma frekuensi rendah saja Yang dilakukan Dekomposisi Karena Suara manusia Suara musik Dan seterusnya Itu sebenarnya Dia fokus Di frekuensi rendah Karena Telinga kita Juga Dia punya range Eh apa Suara kita Dia punya range Dari 300 Sampai 3400 Dan Telinga kita pun Dia sensitifitasnya Itu tinggi Di frekuensi Antara 100 Sampai 5 kilo Ya Di atas itu Dia sudah Telinga kita Makanya Kenapa gambarnya Kayak gini Kenapa Yang di dekomposisi Itu frekuensi rendah Itu sebabnya Karena telinga kita Dia punya Sensitifitasnya Di frekuensi rendah Nah ini Kalau dibuat Dalam bentuk Diagram Blok Seperti ini Jadi ini Sinyal Kemudian dilakukan Frekuensi tinggi Di atas Kemudian dilakukan Filter Frekuensi rendah Di bawah Sehingga Yang tadinya 1000 sampel Sinyal aslinya Berubah menjadi 500 sampel Masing-masing Karena ada Down sampling Oke sekarang Kita percepat saja Nah Selain DWT Ada juga yang disebut Dengan LWT Lifting Wave rate transform Yang dikembangkan Tahun 94 Jauh ya Kalau wave rate Mungkin tahun Di bawah tahun 80an Ditemukannya Setelah foyer Tahun mungkin Pas perang dunia ke-2 Atau perang dunia ke-1 Setelah beberapa Puluh tahun setelah itu Baru ditemukanlah Lifting Wave rate transform Dia lebih sederhana Jadi implementasinya Lebih cepat Komputasinya juga Pada saat itu In place Tidak perlu memory Dan mudah untuk di inverse Mudah untuk dikembalikan lagi Nah kita akan lihat Jadi LWT ini Dia ada 3 Proses yang dilakukan Ada split Ada predict Ada update Split dia pecah Sinyalnya jadi dibagi 2 Di predict itu Dilakukan Pengurangan Selisih Kemudian Update Update itu dilakukan Proses rata-rata Nah jadi ada 3 Yang dilakukan Ada 3 hal yang dilakukan Dalam LWT Split dia memecah sinyal Predict dia melakukan selisih Update dia melakukan Proses rata-rata Nanti kita lihat Nah ini ya Jadi saya punya sinyal S dan D Saya punya sinyal SJ Ini sinyal asli SJ ini SJ ini kemudian Dilakukan proses LWT Maka S ini Setelah dilakukan proses LWT Hasilnya adalah di bawah ini Setelah dilakukan proses 3 tadi Split Predict Dan update Begitu ya Nah ini diagram bloknya seperti ini Jadi sebenarnya outputnya 2 Sama dengan DWT Output dari LWT itu juga 2 Yang di atas ini frekuensi rendah Yang di bawah frekuensi tinggi Tapi prosesnya sederhana Prosesnya itu penjumlahan dan perkalian Eh penjumlahan saja ya Penjumlahan atau pengurangan yang sederhana Jadi pertama SJ nya di split Dipisah Setelah di split Kemudian Bagian Genapnya atau event Itu dikurangi dengan bagian ganjil Jadi dari SJ ini kan nanti ada bagian ganjil dan genap Bagian yang genapnya ke atas Bagian yang ganjilnya ke bawah Kemudian Dikurangi Bagian yang genapnya dikurangi bagian ganjil Masukkan ke sini dapatlah D Kemudian bagian yang genapnya ini di Jumlahkan dengan bagian ganjil Nah dapatlah yang S Langsung saja saya lihat Kita lihat contohnya ya Nah ini contohnya Ini kemarin keluar di UTS ya Yang benar itu Cuma Setengahnya yang benar Ya cuma setengahnya 50% dari Mahasiswa di kelas itu Yang benar cuma setengahnya Jadi soalnya juga sederhana Diketahui sinyal ini Cuma dua sampel begini Tentukanlah hasil dari LWT Gak bisa ngitung gitu 50% dari mahasiswa di kelas itu Gak bisa ngitung Padahal sederhana Sinyalnya cuma segini Gak segini Gak panjang 4 gini Cuma segini aja gitu Oke Nah caranya gimana nih Saya punya sinyal 9735 Ini sinyal asli Kemudian kita mau melakukan Proses LWT Nah maka kita tentukan 9 dan 7 ini Itu adalah A dan B Jadi ini A Ini B 9 sama 7 ini 9 nya A 7 nya B Nah kita mau melakukan Proses LWT Maka tentu saja Keluaran dari LWT Akan ada dua Akan ada dua sinyal yang berbeda Nah Dua sinyal yang berbedanya Ditaruh ke kiri Yang pertama ke kiri Yang kedua ke kanan Nah yang ke kiri ini Apa prosesnya Yang ke kiri ini adalah prosesnya Tadi ada split Ada update Ada apa tadi Ada predict Ada split Ada predict Ada update Nah Kalau predict itu dia Melakukan proses pengurangan Ini D sama dengan B kurangi A Ini predict Kemudian kalau update Itu melakukan proses Rata-rata Nah ini Proses rata-rata Jadi kita punya update S S itu adalah Bilangan yang di update Dari bilangan di atasnya D ini adalah bilangan Difference Atau selisih Atau predict Nah jadi kita pecah dulu 9 dan 7 ini kita pecah Pertama kita hitung S dulu S ini adalah 9 ditambah 7 Dibagi 2 8 Simpan disini Ini ya S Berarti ini S1 S1 itu diambil dari sini Dari 9 dan 7 Kalau S2 Berarti yang 4 ini Diambil dari 3 dan 5 3 tambah 5 Bagi 2 Taruh kesini Jadi ada S1 Ada S2 S3 Itu program dokter ya Disini belum ada Nggak nyambung ya Nggak nyambung Nggak nyambung Nggak nyambung Nggak nyambung Ini supaya otaknya Nggak Nggak terlalu kaku kesini Seperti yang nggak stress Jadi harus di Alih-alihkan dulu Harus dibuat banyak yang Nggak nyambung Nah kemudian Yang D Yang D Min 2 ini D1 D1 ini adalah B dikurangi A Yaitu 7 dikurangi 9 Dapat min 2 Ini D1 D2 nya Yang 2 ini adalah 5 dikurangi 3 Nah jadi split dulu ya Hati-hati Split dulu 9, 7 dan 35 ini beda Sehingga harus dikita split Antara 9 dan 7 Dengan 3 dan 5 9 dan 7 itu Untuk S1 Dan D1 3 dan 5 Itu untuk S2 Dan D2 Kan program D1 juga ada ya Ada program D1 D2 D3 D4 Ya Iya selalu genap Jadi kalau ganjil Harus kita tambahkan 0 di depannya Atau zero padding Kalau ganjil Di Sebelah kanan Di kanan Kalau di kiri Berarti Jadi non kausal ya Sinyalnya Kalau sinyal non kausal Kan berarti sinyalnya Belum terjadi Tapi sudah ada Non kausal itu Kayak Misalnya non kausal itu Kira-kira 2 detik lagi Nanti akan ada Nanti akan ada Orang disitu Jadi saya Sudah bisa tahu Bahwa nanti 2 detik lagi Akan ada sesuatu Disana Itu non kausal Jadi kalau ya Kayak ahli nujum Paranormal Kemudian Pokoknya yang kayak gitu Yang bisa meramal Itu Itu non kausal Itu Jadi bisa meramal Itu non kausal Jadi Secara matematis Bisa dilakukan Tapi secara real Ada hal yang mungkin Boleh kita percayai Ada hal yang mungkin Tidak boleh kita percayai Begitu ya Kalau kita punya Kehayaan terhadap agama Ya kita harus percaya Bahwa nanti ada Ada kiamat Hari akhir Itu non kausal Belum terjadi Tapi pasti terjadi Ada kematian Dan kita pasti mati Itu juga Adalah suatu Kepastian Kita harus percaya itu Begitu ya Tapi ada hal yang mungkin Tidak boleh kita langsung percaya Ada orang Dia bisa meramal Nanti dua jam lagi Disana akan ada yang mati Gitu ya Dia bukan Seorang Apa istilahnya itu Seorang pengambil keputusan Dia bukan Tuhan Bukan Allah Begitu ya Nah jadi kita tidak bisa Percaya begitu Atau bisa mengumpulkan uang Sangat banyak Dalam waktu yang singkat Begitu ya Kemarin itu siapa namanya itu Yang di penjara itu Kanjeng Hah Dimas Kanjeng Ya betul Apal gini kan Gangan-gangan sudah nabung disitu juga Penganut Nah oke Jadi ini adalah Dekomposisi LWT level 1 Dekomposisi LWT level 1 Jadi panjangnya berubah Dari 4 jadi 2 Panjang sinyal masing-masing Itu berubah dari 4 Jadi 2 panjangnya Nah kemudian Kita bisa melakukan Dekomposisi level 2 8 4 ini kita bisa pecah lagi Sehingga jadi ada S Yang baru lagi Ada S1 disini S1 1 Ada S Ada D 1 1 8 terma 4 bagi 2 Adalah 6 Kemudian 4 dikurangi 8 Adalah min 4 Gitu ya Jadi sederhana Perasa perhitungannya Tapi yang benar Cuma 50% Waktu dulu UTS itu Semesta kemarin Rada aneh juga gitu Apa harus saya bilang Bahwa ini adalah keluar Soalnya di UTS Kan gak juga gitu Walaupun kayaknya Juga nanti keluar gitu Mungkin juga Walaupun saya bilang ini keluar Gak tau juga mungkin Jangan-jangan Gak bisa ngerjain juga gitu Makanya rada aneh Harus dilatih Habis ini mungkin Saya langsung tes aja ya Langsung kuis Kerjakan Soal yang saya berikan Gimana Ini Sama Ini juga kalau Mau dipecah lagi ke bawah Ya berarti Yang pertama S nya berarti Min 2 Tambah 2 bagi 2 Gitu ya 0 Terus D nya berarti Apa B kurangi A Berarti kan 2 dikurangi Min 2 2 kurangi Min 2 2 kurangi Min 2 4 Yang mana Yang ini Yang ini Masih bisa dipecah Tapi kalau yang sudah Di bawah ini Sudah gak bisa dipecah lagi Dia tinggal 1 Ini sudah gak bisa dipecah nih Tinggal 1 soalnya Yang ini Yang tadi itu 0 sama 4 ya Nah ini berarti Keluarannya 0 dan 4 S nya Hasil dekomposisi ini Itu adalah 0 D nya 4 Ya betul Ya kalau panjangnya Cuma 4 Ya pasti Cuma 3 kali 2 kali selesai Dekomposisinya Tapi kalau Host audio Itu kan panjangnya 1 detik aja 44100 kan Sample 1 detik aja Iya Berapa kali Itu kita bisa pecah Banyak kali itu LWT itu Di codingannya Enggak 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 di looping Ada caranya Ada caranya Jadi Enggak di looping Dekomposisi di sini Misalnya Baris kesekian Di sini Dan seterusnya Itu ada caranya Untuk itu Soalnya Biasanya ini yang diketahui Kemudian tentukan Sinyal Yang Hasil dekomposisinya S dan D Atau dibalik Nah Kalau ini Transformasi Wave flat Discrete Dengan LWT Maka yang ini Inverse Inverse LWT Yang ini Nah ini Inverse LWT Jadi dari bawah Ke atas Diketahuinya Itu yang bawah Ditanyakan yang atas Ini inverse Nah Kalau yang ini Kita ngitungnya Gimana caranya Jadi ini kita anggap A Yang 8 ini Kita anggap A Mungkin nanti Saya quiznya Dua-duanya ya Yang tadi Saya Buat angkanya berbeda Silahkan dikerjakan Hitung S dan D Nanti juga sama Ini saya balik Hitung Yang atas Yang diketahui Yang bawah Nah Jadi yang diketahui Yang bawah Misalnya saya punya S6 Kemudian D nya Min 4 Maka kita bisa Melakukan proses Rekonstruksi Kalau dekomposisi Itu kebalikannya Rekonstruksi Jadi inverse LWT Rekonstruksi itu Inverse LWT Nah jadi saya punya 6 dan min 4 Kemudian dilakukan Proses inverse Maka rumusnya Rumusnya adalah ini A itu adalah ini 8 ini A B nya Itu adalah 4 Dari mana 8 dan 4 ini Rumusnya ini S dikurangi D per 2 A itu 8 Yaitu S dikurangi D per 2 S nya 6 D kurangi D per 2 D per 2 nya Berarti min 2 ya 6 dikurangi Min 2 berapa? 6 kurangi min 2 8 Nambahkannya 8 Dapat 8 ini Ini kan 6 dikurangi Min 4 per 2 6 dikurangi Min 4 per 2 8 Kemudian Satu lagi 4 4 ini Adalah 6 Ditambah Min 4 per 2 6 ditambah Min 4 per 2 Berarti 6 Dikurangi 2 Nah berarti 4 Dapat ini Ini rumusnya S plus D per 2 S nya kan 6 D per 2 nya Min 4 per 2 Berarti 6 Dikurangi 2 4 Nah udah kayak gitu Nah terus Kalau ini mau di Inverse lagi Direkonstruksi lagi Ke level yang diatasnya Maka harus hati-hati Ini adalah S1 Ya ini adalah S1 Ini adalah D1 Jadi S1 ini yang diproses dengan D1 Untuk mendapatkan 9 dan 7 Jadi ini S1 Ini D1 Bukan yang ini Bukan 4 D nya Tapi disini Ini S Ini D Ini S1 Ini D1 Untuk memproses Untuk mendapatkan hasil yang Ini Kelompok 1 Ini kelompok 1 Yang ini kelompok 2 Kelompok 1 ini Didapatkan dari S ini Dan dari D yang ini Nah sehingga kita bisa hitung A nya itu berarti S dikurangi D per 2 8 S nya itu 8 Dikurangi D per 2 Min 2 per 2 Min 2 per 2 berapa? Min 2 per 2? Min 1 8 dikurangi Min 1? 9 Nah ini 9 Kemudian B nya Yang 7 ini Didapat dari mana? Didapat dari Ini sama 8 dan min 2 ini ya S dan D nya Jadi 8 Ditambah Min 2 per 2 Min 2 per 2 berapa? Min 2 per 2 Min 1 8 Ditambah Min 1 7 Nah 7 Jadi 9 dan 7 itu Diambil dari 8 dan Min 2 Dengan rumus yang berbeda A nya yang ini B nya yang ini S nya yang ini D nya yang ini Nah hati-hati ya Jadi kalau Ada 2 grup yang berbeda S dan D nya bukan yang ini Ini D nya bukan yang ini D nya bukan yang 4 Tapi D nya yang sebelah sini Nah ini harus hati-hati Coba yang 7 dan 5 Yang 3 dan 5 Dapat dari mana nih? 3 dan 5 Dari mana? 4 dan 2 Jadi S2 Ini sama D 2 4 Dikurangi 2 per 2 3 Dan 4 Ditambah 2 per 2 5 Frekuensi tinggi dan frekuensi rendah 6 sama min 4 Pokoknya yang frekuensi tinggi itu Yang ini Ini frekuensi rendah itu ini Ada faktor penjumlahan Atau rata-rata ini Dia frekuensi rendah Atau faktor selisih Itu frekuensi tinggi S ini dia frekuensi rendah D ini frekuensi tinggi Kalau yang ada selisih Itu pasti frekuensi tinggi Kalau yang ada penjumlahan Dia frekuensi rendah Begitu Nah jadi S ini Jangan lupa Dia frekuensi rendah D nya frekuensi tinggi Sama dengan yang di DWT Di DWT itu yang atas itu Yang dengan frekuensi rendah Begitu ini LPF Twice of the original data Bukan yang ini Nah jadi yang frekuensi rendah ini Dia approximation ini Biasanya dia rata-rata Proses perata-rataan Itu frekuensi rendah Tapi kalau proses selisih Itu frekuensi tinggi Berapa? Yang mana? Yang ini? A Yang approximation ini frekuensi rendah Jadi dia proses perata-rataannya Ada disini Kalau detail Ini frekuensi tinggi Proses selisihnya ada disini Itu lagi direkam ya Lagi ngerekam Saya mau nulis disini Tapi tolong direkam Nanti saya mau gabung Dengan yang ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati